Hai assalamualaikum selamat datang di channel resep masakan simpel beda dari video-video sebelumnya kali ini aku akan membuat resep masak ayam yang simpel dan jadi favorit keluarga aku kalau kalian pengen tahu cara buatnya cakap bahan-bahannya dan ikuti videonya ya sampai habis langkah pertama cuci ayam hingga bersih untuk jumlahnya bebas sesuai selera kalian kali ini aku menggunakan setengah kilogram ayam sebelumnya ayamnya jangan lupa dipotong atau dikerat seperti ini supaya bumbunya lebih mudah meresap kemudian beri perasan jeruk nipis supaya amisnya hilang dan diamkan selama lima menit setelah lima menit cuci bersih kembali ayamnya ini bumbu-bumbunya ada 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih 5 buah cabai merah dan satu ruas jahe kemudian kalian haluskan dengan cara diulek atau di blender supaya lebih mudah hasilnya akan seperti ini jika sudah dihaluskan siapkan juga bumbu tambahannya yaitu dua lembar daun salam dan daun jeruk lengkuas yang sudah digeprek dan dua tangkai serai yang sudah digeprek langkah selanjutnya kita akan memasaknya penggup ayam dengan cara seperti ini siapkan wajan masukkan ayamnya kemudian masukkan bumbu tambahkan air secukupnya masukkan bahan tambahannya nyalakan kompor cukup menggunakan api sedang dan sambil diaduk hingga bumbunya merata airnya kurang lebih sebanyak ini tambahkan garam dan gula jawa secukupnya untuk gula jawanya bebas jika tidak ada bisa menggunakan gula pasir tapi rasanya akan lebih enak kita menggunakan gula masak hingga empuk dan air menyusut dengan api sedang kurang lebih selama 15-30 menit jika airnya sudah menyusut seperti ini matikan api pindahkan air ke dalam piring sisa bumbu ungkep tadi pindahkan ke dalam mangkuk yang berbeda kemudian tambahkan satu sendok makan minyak goreng dan tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok makan bumbu ini sebagai bahan olesannya ya untuk ayam tanggangnya olesi ayamnya dengan olesan yang tadi kita buat kemudian taruh dalam platform olesi kembali bagian atasnya dan sekarang nyanyakan apinya panggang hingga ayamnya kecoklatan supaya matang-matang kita sudah kita sudah perhitaman seperti ini bisa kalian untap ayamnya sudah jadi bisa langsung kalian santap dengan nasi hangat dan tambahan sambal supaya lebih nikmat resep sambalnya bisa klik link di atas atau deskripsi terima kasih ya jika kalian suka video ini jangan lupa subscribe komen dan share ke teman-teman kalian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati